Isi saya seorang notaris, saya tidak mengizinkan saya untuk mengambil pekerjaan yang berkaitan dengan bank konvensional dan pinjam-meminjam lembaga ribawi karena saya pernah membaca salah satu yang dilaknat Allah adalah pencatat dan saksi perjanjian riba apakah pemahaman dan ketua saya sudah tepat ustaz? Tuyib dan saya kira ini mewakili sebagian dari kegelisahan teman-teman yang mungkin bisa kita diskusikan pada malam hari ini baik, pertama riba itu jelas dilarang ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang riba semua sepakat menuju pada satu kesimpulan yang sama haram riba kalau bicara tentang riba jelas haram Quran surah kedua misalnya Al-Baqarah ayat 275 paling kanan sebelah atas Quran surah kedua ayat 275 menyerupakan orang pelaku riba dengan orang yang sedang kesurupan artinya ada yang salah dalam dirinya bukankah orang kesurupan itu banyak salahnya? kata-katanya meracau, tindakannya kacau dan sebagainya itu bahasa kiasan di seakan-akan orang riba itu banyak salah dalam dirinya makannya salah, gerakannya salah, macam-macamnya salah karena ingat kalau sesuatu yang haram masuk ke dalam diri seseorang menyebar lewat darah maka semuanya ini akan punya konsekuensi yang maaf, tidak mudah satu dia akan menutup pintu-pintu kebaikan dalam dirinya misal masuk ke telinga Quran surah ke-6 ayat 25 di telinganya akan berbentuk sumbatan menyumbat bukan gak bisa dengar karena yang haram, yang jelek itu nutup yang baik ketutup jelek lawannya baik kalau yang jelek masuk yang baik gak akan masuk pak orang yang kata-katanya buruk maka dia sulit mengatakan kosa kata yang baik sama dengan orang yang terbiasa berkata yang baik maka dia sulit menemukan kosa kata yang buruk karena itu ketika yang buruk masuk ke dalam diri beredar kemudian dengan darah jadi daging menutup pintu kebaikan makanya jangan heran orang-orang yang kemudian tertutup pendengarannya untuk mendengarkan kebaikan maaf, kalau yang jelek-jelek cepat masuk tapi yang baik susah bahkan rumahnya disini ini masjid jaraknya cuma 5 meter speaker masjid ke rumahnya begini Adhan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar gak kedengaran sementara yang 500 meter bahkan 5 kilo itu sebelum waktunya Adhan sudah datang dengan kakinya dia melangkah ini sepeda ada mobil ada segalanya ada tinggal jalan kaki, gak tembus as-salatu khairu minan naum terbalik ke telinganya an-naumu khairu minas salah ini poinnya masuk ke mata jadi bahaya orang yang terbiasa makan yang haram kemudian itu jadi darah mengalir jadi daging menghambat ke matanya maka di matanya ada penutup maka turun Quran surah kedua ayat ketujuh paling kanan gak sedikit ke atas khatamallahu wa'ala kulubihim wa'ala sam'ihim wa'ala absarihim ghisawa di matanya ada penghalang sehingga dia gak bisa bedakan mana sesuatu yang baik mana yang tidak baik masuk ke tangan ini sentuhannya gak baik sudah senang dengan yang haram kalau yang haram sudah menguasai dirinya maka yang halal-halal akan cenderung terhindari istri yang halal sudah tidak dipandang lagi suami yang halal sudah tidak peka lagi anak yang halal sudah tidak disenangi lagi semua akan tergerak pada kepentingan-kepentingan yang haram seperti minyak tidak bersatu dengan air maka haram pun tidak akan pernah bersatu dengan halal karena itu Allah katakan pelaku riba itu cenderung punya masalah dalam hidupnya seperti orang yang keserupan dikerjai oleh setan kemudian sampai ke ayat Quran surah kedua ayat 2, 7, 8 nya diminta untuk bertobat kemudian ayat 2, 7, 9 nya diminta untuk kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ancaman yang kuat kalau tidak mau bertobat maka anda seakan-akan mengajak perang dengan saya dan Rasul maaf ya bu ya pak ya anda dengan manusia saja kalau orang kuat sulit untuk mengalahkannya sekarang saya mengajak perang dengan Allah maaf kalau anda punya masalah dengan manusia saya punya masalah dengan orang Bandung saya pindah ke Jakarta saya punya masalah dengan orang Indonesia saya pindah ke Malaysia saya punya masalah dengan orang Asia saya pindah ke Eropa tapi anda punya masalah dengan Allah maaf lagi kemana itu pun ini maka saya belum bicara tentang hukum saya ingin bicara pertama tentang riba riba itu jelas haram riba sama dengan haram tahan maka segala unsur yang terkait dengan riba semua keterangannya lewat hadis Nabi SAW baik pelakunya baik pemberinya baik pencatatnya baik saksinya dia dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulnya tetap mendapatkan hukuman yang sama haram pelaku pemberi yang menerima saksi bahkan pencatat fasilitator awas saya belum bicara tentang profesi saya bicara tentang riba kalau ada orang mengerjakan kemudian riba ya bahkan saat ada alternatif yang lain dia paksakan untuk mengerjakan riba maka dia masuk dalam kategori ini haram sama dengan dosa laknat kalau sudah ada laknat resikonya tidak mudah laknat itu resikonya paling dahsyat itu neraka jahannam baik ibu tahu neraka yang paling ringan tadi kalau bapak baca Quran naik sedikit ke ayat 56 ya Anissa 56 itu neraka yang paling ringan paling kanan sebelah atas orang-orang yang sulit diingatkan oleh kami melakukan dosa-dosa tapi dosanya yang standar yang biasa-biasa itu dosa juga kemudian dia kerjakan itu melewati amal solehnya amal solehnya kemudian turun amal salahnya naik masuk dia ke neraka yang paling ringan kami tarik ubun-ubunnya nusli itu dicelupkan seperti bikin teh celup pernah bikin teh celup? ya nanti coba ke ruang makan ambil celupan masukkan teh celup itu kan celupkan angkat celupkan angkat ya nanti ada orang ditarik ubun-ubunnya dicelupkan ke neraka setiap dicelupkan hancur semua tubuh dan kulit-kulitnya kenapa kulitnya disebutkan? karena kulit indah rasa yang paling kuat kalau ada orang dipukul kena kulit atau dicambuk kena kulit cambukan pertama pasti sakit luar biasa karena kulitnya masih ada selanjutnya cambuk-cambuk-cambuk ketika mengelupas akan berkurang rasa sakitnya makanya kata Allah ketika kami celupkan hancur dengan kulitnya kemudian kami angkat kami sembuhkan lagi sehingga kulitnya tumbuh lagi liyadhukul adab supaya merasakan adab seperti serupa tadi tidak berkurang sakitnya itu sekali celupa satu harinya sama dengan seribu tahun satu detiknya sama dengan 48 hari kalau mau cumpah silahkan aja ini yang paling ringan nah orang yang dilaknat oleh Allah yang dilaknat oleh Allah itu muara paling dahsyatnya jahannam neraka jahannam dari mana tahunya buka Quran misalnya teman-teman sekalian An-Nisa Quran Surah keempat dari ayat 92 sampai 93 begitu masuk 93 Allah menerangkan tentang pembunuhan berencana lihat kalimatnya siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan apalagi kemudian menimpa satu orang beriman maka balasannya neraka jahannam perhatikan Allah murka kepadanya dan dilaknat oleh Allah laknat disandingkan dengan neraka jahannam di ayat ini jangan lihat contoh kasus pembunuhannya lihat kemudian pengertian hukumannya kata Allah masuk neraka jahannam kemudian dibenci oleh Allah dimurkai kemudian mendapatkan laknat dilaknat itu ketika turun dari Allah maka muaranya bersamaan dengan neraka jahannam lihat bersamaannya nah sekarang dalam kasus riba ini orang yang sengaja mengerjakan riba maka akan dilaknat oleh Allah maka saat kembali kemudian kepada Allah kalau dia tidak bertobat maka muaranya neraka jahannam saya mau terangkan hukum dosa dulu nah setelah itu baru kita masuk kemudian kepada pertanyaan ada bank konvensional tadi disebutkan diantara kemudian tautannya dengan jasa yang digunakan oleh notaris boleh jadi ada kemitraan yang tersangkut paut dengan bank konvensional apakah setiap turunan dari transaksi bank konvensional menghasilkan riba itu pertanyaan yang pertawanya satu apakah kemudian kalau ini menggunakan jasa bank konvensional termasuk dalam kategori riba pula itu kemudian yang mesti kita jawab nah teman-teman sekalian sekarang saya terangkan sedikit saja tentang hukum nanti saya masuk ke patwa UNUI nomor 1 tahun 2004 ditandatangkan tanggal 5 Zulhijjah tahun 1424 ya bersamaan dengan tanggal 24 Januari tahun kemudian 2004 ya jadi setahun sebelum didirikannya INI sini tangan fokus ini pertama lihat sini riba sama dengan haram haram itu hukum ada 5 hukum dalam Islam di usul fikir satu haram kedua kemudian ada halal ketiga ada mubah keempat ada sunnah kelima ada makruh baik hukum ini akan selalu terkait berkelindahan dengan perbuatan bukan barang ingat perbuatan setiap ada perbuatan maka melekat hukum di dalamnya hukum sama dengan perbuatan ingat ya bukan barang ya bukan barang jadi semacam istilah uang haram sebetulnya bukan uang yang haram tapi perbuatan yang menjadikan uang itu sulit untuk digunakan pada aspek-aspek yang baik nah sekarang kaedah selanjutnya fokus perbuatan ini akan terkait berkelindahan dengan sebab dalam usul fikir disebut dengan ilat namanya kaedahnya berbunyi gak usah dihafal yang penting paham al-hukmu yaduru ma'a illatihi al-hukmu yaduru ma'a illatihi hukum itu terkait dengan perbuatan yang terkait berkelindahan sebab perbuatan itu yang menyebabkan dia dihukumi dengan lima hukum tadi tahan sampai sini gak apa-apa masih remang-remang gak ada masalah hukum terkait dengan perbuatan perbuatan terkait dengan sebab yang menyebabkan hukum turun ini sebabnya apa sebab motivasi perbuatannya nah sebab ini cukup menarik dalam tinjauan hukum islam bahkan yang pasti halalnya pun itu bisa berubah jadi haram karena sebabnya seperti yang haram pastipun itu bisa berubah menjadi halal karena sebabnya contoh sholat sholat itu halal atau haram sholat bahkan wajib hukumnya wajib halal bahkan wajib wajib dikerjakan tapi ternyata yang wajib ini bisa menjadi haram dikerjakan saat ada sebab tertentu yang mengiringi penunaiannya contoh sholat dengan ria ria itu pengen dilihat orang orang sholat harusnya dilihat Allah dia sholat motivasinya pengen dilihat orang sebab dia sholat ke masjid itu karena pengen dilihat orang bukan pengen sholatnya maka turun ayat celaka orang sholat disebut sholat jadi anda bayangkan yang sholat aja ada peluang sholat apalagi yang gak sholat nah siapa yang sholat ini bukan semua orang sholat yang lolai dalam sholatnya siapa orang lolai ini yang ria sholat yang hukumnya wajib itu bisa berubah haram ketika dikerjakan dalam konteks ria dalam mengerjakannya paham? nah saya tanya lagi ada hewan yang hukumnya haram apa diantaranya? baik babi hewan itu haram diharamkan misalnya babi hukumnya haram jelas haramnya tapi ada sebab tertentu yang menjadikan babi itu bisa berubah kemudian menjadi halal dalam sementara waktu bukan selamanya contoh anda misalnya ada tugas kemudian penelitian sampai setiap banding ke China daratan yang paling jauh masuk ke wilayah yang terpencil tiba-tiba gak ketemu hewan yang halal ayam gak ada kambing gak ada sapi gak ada yang ada cuma babi sehari tahan dua hari tiga hari sudah mulai lapar dan kelaparan dalam posisi demikian apakah boleh makan babi bu? tidak besar begitu babi tidak bisa yang boleh makan daging babi setelah itu dipotong dulu dimasak dulu babi kan besar bagaimana bisa dimakan? tidak? nah lihat sini tahan fokus ini jadi ambil sebagian dagingnya kemudian dia mulai dibersihkan dia dimasak dengan baik dan sebagainya dan di saat itu dia menjadi halal lihat halal untuk dimakan untuk menutupi rasa lapar saja bukan untuk dinikmati bukan untuk dinikmati jadi sifatnya sementara perhatikan perhatikan baik-baik ya semua yang berhukum tetap ketika ada sebab tertentu pasti sementara sifatnya ya ini siap lihat-lihat baik-baik ini hukumnya haram karena ada sebab tertentu maka dia sementara menjadi halal sampai hilang sebabnya itu begitu anda kemudian menemukan ayam maka babi sudah tidak halal lagi tinggalkan babi sekarang yang dimakan apa? bukan ayam besar begitu daging ayam yang dimakan ya anda sembeli dulu kemudian potong itu masak dengan baik baru dimakan babi tinggalkan maka hukum halal bagi babi pada satu yang sementara sudah tidak berlaku lagi sekarang maaf maaf sampai sini paham gak? kalau sudah paham pemahaman ini secara simpel saja mari kita terapkan dalam pertanyaan tadi lihat baik-baik riba jelas haramnya bank konvensional memuati suatu hukum yang di dalamnya mengandung unsur riba bunga yang telah ditetapkan sebelumnya kemudian dia bisa bertambah bahkan lebih fatal daripada jahilia saat jahilia itu jatuh tempo baru kemudian kalau tidak bisa bayar bunga berlaku bank konvensional sebelum jatuh tempo sudah dituliskan sekian, 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 sekian bahkan dia bisa bertambah itu jelas riba tahan sebentar nah, di sisi yang lain ada fundamental ekonomi yang menentukan stabilitas dalam muamalah bahkan dalam sistem pemerintahan nah, sekarang pertanyaannya lihat baik-baik kalau ekonomi tidak berlangsung dengan baik maka syarat mendapatkan ketenangan dalam dunia pemerintahan kata Al-Quran cuma dua itu yang paling utama dalam surat Al-Qurish itu stabilitas ekonomi yang kedua stabilitas politik kalau dua terganggu maka akan menjadikan goncangan dalam pemerintahan ekonomi kuat tapi politik tidak bagus goncang maaf, politik kuat tapi ekonomi tidak bagus goncang yang jadi persoalan transaksi-transaksi dalam kehidupan itu bagian dari putaran roda untuk menguatkan nilai perekonomian sekarang persoalannya dalam dunia perekonomian kita ini taruh ada terkait dengan jasa-jasa notaris maka digunakanlah kemudian kemitraan dengan bank pertanyaannya bagaimana ketika saya menggunakan hukum ini sementara di dalamnya ada ribah maka semua ulama swakat termasuk dalam Fatma Ulama nomor 1 tahun 2004 dari Majlis Ulama Indonesia kalau dalam lingkar pekerjaan itu ada bank yang masih menggunakan nilai-nilai syariat bank syariah dengan konsep syariah yang benar ya dengan turunan-turunan yang benar maka jelas solusinya ini yang digunakan sebagai fasilitator dan haram menggunakan yang ini tapi kalau fungsi ini tidak bisa menjangkau nilai-nilai transaksi yang sedang dikerjakan pekerjaan yang sedang dilakukan yang kalau kemudian tidak difasilitasi memberikan goncangan kepada nilai ekonomi atau menyebabkan malurat yang lebih kuat maka keputusannya kemudian dituliskan boleh ini digunakan boleh sekali lagi ini digunakan dengan batasan sementara sambil mencari sistem yang kuat dan tetap untuk menjembatani dan memberikan fasilitasi fasilitator kepada apa yang sedang dikerjakan jadi kalau pertanyaan cepatnya sepanjang bisa di cover oleh bank-bank syariah dengan hukum yang benar maka itu kemudian yang dipilih tapi kalau itu tidak bisa di cover bahkan memberikan madurat yang lebih besar maka Anda boleh menggunakan bank konvensional dengan tujuan menggunakan sementara sebagai jembatan untuk menyelesaikan persoalan dan untuk mencari yang lebih baik lagi ke depan dan untuk mencari